selamat menikmati karena disitu ada kalimatnya sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan itu pasti golongan BPJS yang bisa nyanyi gitu, karena kalau bukan BPJS asuransinya, nyanyinya gak gitu dia punya soalnya yang berarti untuk dipersembahkan luar biasa, yang golongan BPJS katakan amin ternyata mayoritas juga ya disini nah ini adalah momen-momen pasca dan saya memilih sebuah tema temanya adalah hidup untuk kebenaran, wah temanya biasa banget, kelihatannya klise begitu, hidup untuk kebenaran, tapi nanti kita akan melihat penjelasannya yang saya yakin, mungkin bukan cuma tidak klise, tetapi mungkin akan menggoncangkan kekrisenan kita, saya berharap Bapak Ibu Sarah pasang sabuk pengaman, karena siapa tahu iman saudara benar-benar goncang malam hari ini, dan kalau benar-benar goncang, berarti doa saya terjawab, dan izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan, apakah semua agama sama-sama mengajarkan perbuatan baik dari wajahnya sudah kelihatan kebingungan, seringkali kalau kita berdialog dengan penganut agama lain orang lain akan berkata begini, semua agama itu sama, sama-sama mengajarkan perbuatan baik dan celakanya sebagian orang Kristen dengan mudah berkata, ya benar sih semua agama sama, sama-sama mengajarkan perbuatan baik, tapi saya ingin mengajar Bapak Ibu Sarah untuk memikirkan lebih dalam lagi karena perbuatan baik itu bukan cuma diukur dari apa yang kita lakukan tetapi juga mengapa kita melakukan, mengapa itu sama pentingnya dengan apa yang kita lakukan, yang dilakukan mungkin sama, apanya sama tapi kalau mengapanya beda maka perbuatan itu menjadi berbeda saya biasanya menggunakan sebuah ilustrasi ini ilustrasinya bagus karena saya sendiri yang buat bayangkan Bapak Ibu Saudara itu sedang membawa banyak barang dan uang lalu diberikan kepada orang-orang miskin Bapak Ibu membawa banyak barang dan uang berikan kepada orang-orang miskin itu namanya apa? bakti sosial jelas ini terus bayangkan Bapak Ibu membawa barang yang sama duit yang sama Bapak Ibu berikan kepada pejabat pemerintah namanya suap gratifikasi walaupun keren namanya gratifikasi tetap itu suap yang dilakukan sama enggak? sama perhatikan berikutnya ini Bapak Ibu pulang dari supermarket membeli banyak barang begitu kan ya di tengah jalan dirampok oleh segerombolan orang lalu setelah dirampok sampai ke rumah ditanya oleh istrinya Pak dari mana tadi? oh dari bakti sosial enggak itu perampokan bukan bakti sosial jadi ada beda antara perampokan suap bakti sosial padahal yang dilakukan sama apa yang membuat berbeda? motivasinya berbeda kalau motivasinya berbeda itu akan menentukan sebuah perbuatan itu baik atau tidak saya pernah makan bersama dengan seorang penganut agama lain dan dia mengatakan kalimat yang umum yang saya dengar dia berkata begini semua agama mengajarkan perbuatan baik lalu saya bertanya kepada dia kamu yakin? dia jawab iya terus saya tanya mengapa kamu berbuat baik? di dalam agamamu diajarkan apa? kamu berbuat baik supaya apa? lalu dia jawab begini saya berbuat baik supaya nanti saya juga mendapatkan balasan dari Allah atau ada yang berkata begini saya berbuat baik supaya nanti kalau saya hidup kembali reinkarnasi saya mendapatkan posisi yang lebih baik terus saya tanya kepada dia permisi ya berarti kamu melakukan kebaikan kepada orang lain supaya kamu mendapatkan hasil yang baik begitu? dia jawab iya apakah itu baik? dia bingung dia ngomong lho saya kok gak pernah mikir itu ya terus dia tanya sama saya lho kalau kekristenan bagaimana? saya bilang kekristenan melakukan perbuatan baik tapi bukan supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik kita melakukan perbuatan yang baik karena kita sudah mengalami kebaikan dari Tuhan bahkan kalau boleh saya mau lebih spesifik saya mau berkata begini inti kekristenan bukan terletak pada perbuatan baik kita tetapi kebaikan Allah kepada kita jadi intinya itu bukan perbuatan baik kita untuk Allah tapi perbuatan baik Allah kepada kita mengapa kita berbuat baik? karena Allah sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita ingat gak? di dalam keluaran pasal 20 ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah ingat? perintah Allah ada 10 yang pertama ketuhanan yang maha itu Pancasila kan ada 10 perintah tuh tapi sebelum Tuhan memberikan 10 perintah ini dia yang dikatakan Tuhan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir kebaikan Allah itu mendahului perbuatan baik kita jadi kalau sampai kita punya konsep begini saya taat supaya dapat berkat ini salah kaprah ini kekristenan yang jungkir balik kita berbuat baik supaya diselamatkan ini jungkir balik kekristenannya kita berbuat baik justru karena sudah diselamatkan karena Allah sudah memberikan segala galannya bagi kita maka kita rela memberikan segala galannya untuk Allah jadi jangan sampai kita memberi sesuatu kepada Allah sambil ngomong begini 4 x 4 sama dengan 16 sempat tidak sempat harap dibalas gitu kan ya yang bener aja banyak gak orang Kristen yang modelnya 4 x 4 sama dengan 16 banyak gak gak ada sih menurut saya gak karena orang Kristen itu mintanya bukan dibalas tapi dibalas berlipat kali ganda lebih parah lagi ya saudara ngasih minta dibalas aja keliru nih apalagi ngasih minta dibalasnya berlipat kali ganda gitu kan ya saya tanya ya kalau selama ini saudara itu melayani Tuhan supaya diberkati memberi persembahan supaya kaya saya tanya saudara sedang membangun relasi atau saudara sedang melakukan transaksi halo membangun relasi atau melakukan transaksi melakukan transaksi seolah-olah itu investasi kita bener gak sih supaya nanti Tuhan kembalikan berarti kekristenan kita jungkir balik dan itulah yang akan kita pelajari hari ini hidup untuk kebenaran itu ditentukan oleh motivasi kita apa dan hari ini good newsnya adalah kita hanya akan membahas satu ayat itu good newsnya bad newsnya karena cuma satu ayat saya menjelaskannya detail itu aja ya itu bad newsnya disitu mari kita membaca 1 Petrus 2 ayat 24 kita baca bersama-sama di dalam momen pascah ini kita baca 1 Petrus 2 ayat 24 1, 2, 3 ayat ini diberikan oleh Petrus kepada penerima suratnya secara khusus kalau kita membaca pasal 2 ini ditujukan kepada para hamba para budak yang biasanya diperlakukan tidak adil oleh tuan-tuan mereka yang biasanya walaupun benar selalu salah pernah gak kita ini merasa dalam posisi begitu sudah melakukan yang benar tetap aja salah terus tidak pernah cukup baik di mata orang lain kalau pernah kita bisa memahami maksud Petrus di sini Petrus memberitahu para hamba begini kalau kamu sampai berbuat baik terus kamu menderita bersyukurlah karena kamu punya teladan yaitu Yesus Kristus dia memberitahu Yesus Kristus walaupun dicacimaki dia membiarkan semuanya itu tidak membalas cacimaki walaupun dia diperlakukan tidak adil dia berserah kepada bapanya yang adil tapi menariknya menurut saya Petrus tidak berhenti di situ itu poin saya Petrus bukan cuma berkata begini eh jangan khawatir tiru Yesus Yesus juga sama dengan kamu jangan khawatir tirulah Yesus Petrus tidak berhenti sampai di situ dan ini memberitahu kita sesuatu yang penting Kristus bukan hanya menyediakan teladan untuk hidup benar tetapi sekaligus solusi terhadap akar persoalan saya bacakan ayat 21 sampai 23 sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya tapi saya bersyukur ayat 24 masih ada nih ayat 24 berkata begini ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Kristus bukan cuma memberikan teladan untuk hidup benar itu ayat 21 sampai 23 tapi dia menyelesaikan akar persoalan dia menyediakan solusi untuk akar persoalan persoalan kita itu dosa inti dari persoalan manusia itu bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu setuju? our real problem is not ignorance but rebellion bukan tidak tahu tapi memberontang kepada Tuhan makanya ada kalimat apa? semakin banyak aturan semakin banyak iya semakin banyak pelanggaran semakin banyak aturan semakin banyak pelanggaran jujur ya kita ini bukan kurang aturan kok yang salah itu dimana sebetulnya? oh sistemnya diperbaiki beberapa orang kalau diskusi korupsi kan gini ya jelas lah pejabat korupsi polisi korupsi misalnya walaupun saya tahu ada beberapa polisi yang jujur ya biasalah pejabat aparat itu korupsi karena gajinya kecil serius korupsi itu gara-gara gajinya kecil ada gak yang sudah kaya tetap korupsi? terus ada yang bilang begini ya jelas di Indonesia korupsi terjadi karena hukumnya tidak jelas kira-kira korupsi terjadi di Amerika di Jerman gak? terjadi sebetulnya dimana-mana terjadi saudara karena persoalannya bukan kurang aturan bukan sistemnya kurang rapi bukan hukumnya kurang jelas persoalannya itu dalam hati manusia itu makanya ada orang yang cerita begini masing-masing negara itu punya ciri khas dalam korupsi saudara punya ciri khas di dalam korupsi gitu kalau orang Amerika itu korupsinya di bawah meja hati-hati sekali dia melakukan semuanya supaya tidak kelihatan kalau negara lain negara Eropa itu melakukan korupsinya itu langsung di atas meja gak apa-apa dia lebih berani melakukan korupsi kalau orang Indonesia mejanya sekaligus di korupsi jadi gak penting di bawah atau di atas meja karena mejanya udah di korupsi sekalian kan begitu katanya orang plus 6-2 begitu kan persoalannya itu hati manusia sebetulnya gak percaya sih coba ya kita lihat ya kalau ada tulisan dilarang kencing disini udah jelas gak yang dilakukan orang apa kencing sebelahnya sampai ada tulisan dilarang kencing disini kanan 50 meter kiri 50 meter yang dilakukan apa ngitung langkahnya setelah 50 kencing disitu kan sampai orangnya jengkel yang punya tembok ditulisi dilarang kencing disini kecuali anjing ada tanda serunya lagi ya yang dilakukan apa kencing gaya anjing coba pikirin deh kurang jelas setelah kalimatnya saya sering pakai ini sebagai contoh ya saya pernah khutbah di satu gereja saya kaget masuk toiletnya biasanya masuk toilet itu tulisannya begini dilarang membuang dua hal saja sampah dan pembalut wanita ke dalam lubang kloset cuma dua itu sampah pembalut wanita tapi saya kaget begitu masuk itu poinnya itu butirnya itu banyak kayak pembukaan undang-undang dasar 1945 itu lah yang gak tahu berarti usianya di bawah 40 tahun atau kalau di atas 40 tahun tidak tahu berarti jarang ikut pacara hari senen nah itu panjang dan bunyinya begini dilarang membuang titik dua sampah terus pembalut wanita sepatu sandal itu dituliskan semua jadi saya bisa membayangkan ya membayangkan gini pergi ke gereja itu naik sepeda motor nyampe terus dia bilang ayo kencing dulu supaya nanti gak ngompok anaknya diajak kencing begitu nyampe di kamar mandi loh sepatumu kok hilang satu karena jatuh di jalan terus ambil sepatu yang masih sisa itu masukin di lubang kloset terus di pelas coba saudara pikir masuk akal gak sih aneh kok manusia itu di lift ya elevator itu ada tulisan begini harap memberi kesempatan yang di dalam untuk keluar lebih dahulu sebetulnya gak perlu ada aturan itu ya kalau orang yang gak keluar saudara mau masuk tempatnya dimana sebetulnya sih bener gak sih itu logika gak perlu ada aturan cuma butuh logika aja common sense kita gak mungkin bisa masuk kalau yang di dalam itu tidak keluar tapi walaupun ini sudah logis common sense tetap dilakukan orang atau gak tidak aneh memang persoalan kita itu dosa makanya saya bersyukur nasihat Petrus itu bukan berhenti di ayat 23 ayo teladani Yesus ayo teladani Yesus tidak tapi dia memberitahu Yesus bukan cuma menyediakan teladan tapi Yesus menyediakan solusi terhadap akar persoalan yaitu apa dosanya dibereskan dan mari sekarang kita lihat saudara ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib ada kata sendiri untuk penekanan berarti tidak ada yang lain hanya Yesus sendiri yang telah memikul dosa kita bukan yang lain yang memikul tapi Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib kalau dalam bahasa Yunani bukan di kayu salib tapi di atas pohon kata Yunani salib itu ada sendiri tapi tidak muncul disini yang muncul di atas pohon dan ini kaitannya dengan ulangan 21 ayat 23 yang dikutip oleh Paulus di Galatia 3 ayat 13 saya bacakan Galatia 3 ayat 13 Kristus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib kayu salib disana adalah digantung di atas pohon itu lambang dari kutukan dan Alkitab mengatakan Yesus sendiri bukan malaikat Yesus sendiri bukan Nabi Yesus sendiri bukan orang yang hebat bukan tapi Yesus sendiri Allah yang menjadi manusia dia yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib itu sebagai tanda bahwa kita semua terkutuk karena tidak bisa menuruti hukum Taurat manusia itu bisa selamat kalau bisa mencapai standar kebaikan Allah Paulus mengatakan itu di Roma Pasal 2 yang dibenarkan adalah orang yang melakukan hukum Taurat tapi pertanyaan saya ada yang bisa gak? dalam kenyataannya ada yang bisa gak? karena tuntutan hukum Taurat itu begini barang siapa tidak menuruti seluruh garis bawahi seluruh yang tertulis dalam hukum Taurat orang itu terkutuk kalau saudara mau dibenarkan berdasarkan perbuatan baik saudara perlu mikir seberapa baik saudara perlu baik dalam seminar saya itu ada satu orang berdiri bertanya padahal dia bukan orang Kristen dia bertanya begini pak saya bukan orang Kristen saya mau tanya kalau saya mati saya masuk neraka atau surga bayangkan ya suasananya ratusan orang ikut seminar terus dia berdiri bilang dia bukan Kristen dan tanya kepada saya saya kalau mati masuk surga atau neraka ini kan pertanyaan pinggir jurang saya jawab apa-apa pun jadi salah kan akhirnya saya tanya kepada orang itu bapak kalau boleh saya menjawab dengan pertanyaan ya mengapa bapak bertanya begitu maksud saya begini kalau menurut keyakinan bapak sendiri bapak ini bisa selamat karena apa terus dia jawab begini saya bisa selamat kalau perbuatan baik saya itu cukup banyak melampaui perbuatan jahat saya saya bilang oke terima kasih jawabannya terus saya tanya mengapa orang itu punya pikiran begini kalau mau selamat masuk surga harus baik harus hidup suci kenapa orang itu punya pikiran kalau mau masuk surga harus suci harus baik saya tanya bapak itu kenapa pak kira-kira terus dia jawab begini ya mungkin karena Allah itu kan baik ya Allah itu kan suci ya makanya kita kalau mau kumpul sama dia ya harus baik harus suci terus saya bilang wah bapak ini pinter cerdas ini pak sekarang saya tanya kalau begitu seberapa baik manusia harus baik pak dia jawab ya logikanya sih baiknya harus sama seperti Allah ya sucinya sama seperti Allah wah bapak ini pinter cerdas banget sekarang pertanyaan saya pak siapa yang bisa terus dia jawab gak ada yang bisa rasanya bapak bisa gak gak bisa jadi menurut bapak bapak nanti selamat atau gak ya mestinya enggak loh dia jawab gitu terus dia tanya saya lah kalau bapak sendiri bisa gak saya jawab gak bisa berarti bapak masuk neraka tidak kenapa karena kita ini masuk surga berdasarkan kasih karunia kita masuk surga bukan karena tidak punya dosa bapak ibu kita masuk surga karena kasih karunia kalau kita berpikir begini harus hati lati hidup jadi orang Kristen jangan sampai kamu berdosa pas kamu berdosa terus mati pada waktu kamu mati kamu berdosa kamu gak bisa masuk surga makanya kan berapa kali di seminar saya sering ditanya pak mau tanya pak kalau misalnya pendeta habis KKR terus pulang dari KKR terus kebut-kebutan atau marah sama orang lain terus kecelakaan mati pendetanya masuk mana ada loh yang orang tanya begitu bayangkan pak orang itu pulang KKR terus waktu jalan terus ada ini mobil itu ngambil jalannya dia dia gak terima kok saya disalib harusnya kan cuma Yesus yang disalib kok saya yang disalib dia gak terima ngejar setelah ngejar dalam kemarahannya keselakaan mati dia masuk mana pak ya pasti masuk koran dulu masuk rumah sakit saya berkali-kali mendapatkan pertanyaan itu dan jawaban saya begini pertanyaannya salah soalnya dibalik pertanyaan itu ada asumsi yang salah asumsinya begini saudara masuk sorga karena saudara gak punya dosa itu asumsi yang salah saya kasih tahu saudara ya siapapun kita pada waktu mati dalam keadaan berdosa kita bilang begini hendaklah kamu sempurna sama seperti bapamu yang di sorga sempurna ada disini selain saya yang hidupnya sempurna kelihatan sekali hidup saya gak sempurna gak ada kita semua mati itu pasti kita fall short kurang dari tuntutan itu berarti kapanpun kita mati kita mati dalam keadaan berdosa bahkan ketika kita tidak melakukan apa-apa kita sedang berdosa kenapa kita sedang melanggar perintah tadi kalau mau dibenarkan karena taurat ikuti semuanya yakobus pasal 2 berkata orang ngikutin semua perintah melanggar satu berarti melanggar seluruhnya berarti siapa yang bisa dibenarkan karena perbuatan baik tidak ada yang bisa karena tidak ada yang bisa selamat karena perbuatan baik semua kita wajib menerima hukuman dari Allah kutukan karena kita gagal menaati hukum taurat tapi Kristus memikul kutukan itu di dalam tubuhnya untuk kita kita diselamatkan sekali lagi bukan karena kita tidak punya dosa kita diselamatkan karena kasih karunia dan saya ingin menekankan ini supaya saudara itu benar-benar paham nah saya akan kasih satu kutipan kalimat yang bagus sekali karena saya juga yang buat ini dia dimana-mana saya mengajarkan ini usaha untuk menjadi serupa dengan Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus merupakan perlawanan terhadap Kristus sekali lagi saya bacakan untuk kita usaha untuk menjadi serupa dengan Kristus tanpa mengandalkan kekuatan Kristus merupakan perlawanan terhadap Kristus berapa banyak diantara kita yang mencoba menjadi sama seperti Kristus Tetapi tidak pernah bersandar pada kekuatan Kristus Kita merasa bahwa kalau Allah mengasihi kita Itu karena kita menaati dia Kalau kita tidak menaati Allah Allah tidak akan mengasihi kita Bener atau tidak sih? Salah loh sebetulnya Ada satu lagu itu bagus Lagu lama sekali Mengasihi, mengasihi, lebih sungguh Terus alasannya apa? Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu Mengampuni, mengampuni lebih sungguh Tuhan Lebih dulu melayani, melayani lebih sungguh Tuhan Lagunya bagus loh Sarah Cuma pernah ada satu pemimpin pujian itu terlalu kreatif Dan spontanitas, tidak latihan Dia nyanyi, mengasihi, mengampuni, melayani Terus ditambah sama dia, bertobatlah Jadi lagunya bertobatlah, bertobatlah lebih sungguh Terus bagian tengahnya dia bingung Tuhan lebih dulu bertobatlah kepadaku Makanya ya kalau pelayanan persiapan Jangan asal-asalan aja gitu kan Kalau ada teman saya ya gitu Saking semangatnya mimpin pujian Tapi kurang persiapan Itu bisa nyanyi Mari kita nyanyikan Sorak Haleluya Terus dia nyanyi Sorak-sorak Haleluya Itu lagu pramuka ya Sorak-sorak bergembira ya Makanya kalau pelayanan persiapan Setuju? Jangan atas nama roh kudus sembarangan aja Semuanya dipersiapkan dengan baik Persiapan yang baik itu bukan menentang persandaran pada roh kudus Itu harus berjalan bersamaan Oke Nah balik lagi ke topik kita tadi Ada banyak orang yang punya pikiran begini Kalau saya menaati Allah Allah akan mengasihi kita Loh terbalik dong Justru karena Allah telah mengasihi kita Kita mengasihi dia Dan wujud kita mengasihi dia apa? Kita menaati dia Jangan sampai kita menaati Allah Tidak didorong oleh kasih Kalau kita mengasihi Allah Tidak didorong oleh kasih Ketaatan kita itu menjadi perlawanan terhadap Allah Saya ulang sekali lagi Unless our obedience is driven by our love to God Our obedience is rebellion against God Kalau saudara itu menaati Allah Tapi tidak didorong oleh kasih kepada Allah Maka ketaatanmu pasti didorong oleh yang lain Misalnya Didorong oleh keinginan mendapatkan sesuatu dari Allah Berarti saudara bukan mengasihi Tapi memanipulasi Allah Aku melakukan ini Tapi nanti kamu melakukan sebaliknya loh ya Ini transaksi Ini manipulasi Atau Saudara didorong oleh ketakutan Saudara menaati karena Kalau tidak menaati Nanti dihukum oleh Tuhan Daripada repot dihukum sama Tuhan Semending Taat sama Tuhan lah Kamu tuh taat sama Tuhan Daripada hidupnya nanti rekoso Susah Udah taat aja sama Tuhan Itu berarti saudara memandang Tuhan itu Sebagai figur yang menakutkan Padahal dia adalah Bapak yang mengasihi kita Amen Harusnya tidak boleh Didasarkan pada ketakutan Ketaatan kita didasarkan Karena kita Mengasihi Allah Dan kita mengasihi Allah Karena Allah lebih dulu Mengasihi kita Jadi sekali lagi Bapak Ibu Kita mencoba Menyerupai Kristus Tetapi dengan Mengandalkan Kekuatan Kristus Kita yakin Bahwa Bapak menerima kita Bukan karena Kesalahan kita Bapak menerima kita Karena korban Kristus Sempurna Di atas kayu salib Untuk kita Amen Karena korbannya Sempurna Bukan karena Kesalahan kita Yang sempurna Bukan Kalau saudara merasa Allah berkenan kepada saudara Kalau saudara hidupnya Saleh Maka saudara akan menjadi Orang yang mudah Menghakimi orang lain Sombong Melihat orang lain Langsung berkata Oh orang kau gak pernah puasa Orang itu harus puasa Kayak saya Oh orang kau hidupnya Kayak gitu Pasti gak ngasih persepuluhan Itu beda sama aku lah Aku ngasih persepuluhan Oh orang melayani Kok kayak gitu Harusnya melayani Kayak aku ini loh Ungkapan-ungkapan Semacam ini Menunjukkan Bahwa kita Telah menjadi sombong Kita itu Memperkenankan hati Bapak Karena Kristus Sudah membayar Lunas semuanya Untuk kita Jadi yang diterima kita Yang dilihat Bapak itu Kristus Kristus Bayar semua Bapak melihat itu Jaminannya Maka kita Diterima Bukan karena kita Baik Amen Jadi apa yang Kristus lakukan Untuk kita Itu yang mendorong Kita Untuk melakukannya Bagi Kristus Tapi Petrus Tidak cuma berhenti Disitu Jadi Petrus itu Bukan cuma berkata Begini Kristus memberikan Kepada kamu Teladan Bukan cuma itu Tapi dia Memberitahu Kristus menyediakan Solusi terhadap Akar persoalan Yaitu Dosa Tapi dia Tidak sampai Disitu saja Dia masih lagi Dia berkata Begini Menunjukkan Kepada kita Kristus bukan Hanya memberikan Pengampunan Dan menyelesaikan Akar persoalan Tetapi Dia juga Mengubahkan Arah hidup kita Dia juga Mengubahkan Arah hidup kita Saya bacakan Naya 24 Tadi Ia sendiri Telah memikul Dosa kita Di dalam tubuhnya Di kayu salib Tidak titik Kalau titik Berarti Tuhan Cuma memberikan Pengampunan Tuhan menyelesaikan Akar persoalan Tapi ada komanya Supaya kita Yang telah mati Terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah Sembuh Dan saya suka Dengan kata Kamu Supaya Kamu Yang telah mati Terhadap dosa Hidup Untuk kebenaran Langsung saja Slide berikutnya Sedikit Bahasa Yunani Kalau kita lihat Di dalam teks Yunaninya Kata mati Di sana Sebetulnya Kata yang dipakai Bukan kata mati Yang umum Kata yang dipakai Di situ Artinya adalah Departing from Berbalik dari Jadi Meninggalkan Dosa Dan di dalam Teks Yunani Bentuknya adalah Anak Kalimat Makanya Kalau diterjemahkan Supaya kita Yang telah mati Terhadap dosa Hidup untuk Kebenaran Induk kalimatnya itu Kita hidup Untuk kebenaran Tapi bagaimana Cara kita hidup Untuk kebenaran Caranya adalah Dengan meninggalkan Dosa Departing From Sin Semakin kita Make a U-turn Balik arah Kalau situ dosa Sini itu kebenaran Semakin kita Menjauhi dosa Semakin kita Dekat Kepada Kebenaran Dan itulah Hidup Untuk Tuhan Dan saya Suka Gambaran Yang dipakai Disini Gambaran Yang dipakai Disini Bukan cuma Berkata Begini Kamu itu Jangan berbuat Dosa Tidak Saya sukanya Meninggalkan Dosa Meninggalkan Dosa Arahnya Mesti menuju Kepada Kebenaran Bukan Cuma Berhenti Berbuat Dosa Tapi Mulai Melakukan Kebenaran Bedanya Apa sih Kalau Misalnya Dikatakan Kamu Jangan Berbuat Dosa Kan Juga Benar Iya Benar Tapi Maksudnya Petrus Tidak Berhenti Disitu Saya Kasih Contoh Ilustrasinya Gini Kalau Kita Di Fitnah Orang Terus Kita Ngomong Gini Sudahlah Gak Usah Dibalas Diam Saja Rohani Gak Rohani Gak Wah Beberapa Ngomong Lumayan Kalau Aku Soalnya Gak Bisa Gitu Kalau Di Fitnah Tak Balas Lebih Kuat Lagi Lebih Luas Lagi Aku Memfitnah Merusak Nama Baiknya Dia Kalau Orang Di Fitnah Dia Tidak Membalas Belum Tentu Rohani Karena Berapa Kali Ada Orang Yang Berkata Begini Sudah Kalau Di Fitnah Dia Tidak Usah Dibalas Anggap Saja Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu Itu ada Di Matius Pasal 29 Gak Ada Bapak Ibu Matius Itu Terakhir 28 Ya Itu Tidak Ada Ayatnya Di Alkitab Kalau Kamu Di Fitnah Anggap Saja Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu Berarti Kan Nganggap Nganggap Orang Lain Apa Ya Kalau Setelah Kafilahnya Berlalu Anjingnya Berhenti Menggonggong Kalau Anjingnya Ngikut Kafilahnya Terus Kemana Mana Mau Diapain Ada Orang Ngomong Gini Sudahlah Orang Berbuat Jahat Kepada Kalian Diamkan Saja Yang Waras Ngal Itu Ada Di Dalam Yohanes Pasal 22 Yohanes Terakhir Pasal 21 Mana Ada Ayatnya Gitu Sudah Jangan Membalas Yang Waras Ngal Berarti Menganggap Orang Lain Gila Terus Sombong Lagi Sombong Gini Saya Ini Bertiam Diri Pak Sudah Lebih Mending Kalau Dulu Saya Belum Bertobat Saya Datangi Saya Tampar Mulutnya Pak Sekarang Saya Bertiam Diri Itu Sudah Tunjukkan Bahwa Saya Bertobat Enggak Itu Baru Berhenti Berbuat Dosa Tapi Kamu Belum Melakukan Kebenaran Harusnya Engkau Bukan Cuma Tidak Membalas Tapi Engkau Memberkati Orang Itu Engkau Mendoakan Orang Itu Engkau Mengambil Inisiatif Untuk Berdamai Karena Allah Pun Mengambil Inisiatif Untuk Berdamai Dengan Kita Setujuh Amin Agak Berat Ya Masih ingat Mantan-mantan Yang Menyakiti Hati Kita Aduh Rasanya Sakit Apalagi Kalau musim Hujan Itu bisa Melo Bisa ngomong Hujan itu Komposisinya 1% H2O 99% Kenangan Menjijikan Orang-orang Kalau sudah Bucin Kayak Gitu Hujan Bisa Bikin Melo Terus Ada orang Bucin Saya Tanya Kenapa Kamu Bucin Sama Dia Soalnya Kalau Saya Dekat Sama Dia Itu Saya Merasa Kehangatan Jadi Kalau Dekat Saya Merasa Kehangatan Orang Ini Tidak Pernah Tinggal Di Kampung Tidak Pakai Sandal Nginjak Tayayam Itu Juga Hangat Yang Pernah Nginjak Setuju Juga Hangat Bener Enggak Terus Pernah Pergi Ke Kolam Renang Bareng Teman-teman Maktu Ngobrol Tiba-tiba Anginnya Hangat Karena Ada Teman Kita Yang Kenseng Di Kolam Renang Dekat Terasa Hangat Langsung Bucin Menjijikan Bang Harus Lebih logis Mencintainya Tapi Anyway Gitu Kita Kadang-kadang Disakiti Orang Enggak bisa Mengampuni Cuma Alasannya Gini Saya Enggak Balas Sudah Lumayan Enggak Coba Ingat Yesus Di atas Kayu Salib Orang-orang Mengejek Yesus Katanya Anak Allah Ayo Turun Padahal Bener Katanya 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 Menyelamatkan Seluruh Dunia Selamatkan Dirimu Sendiri Ayo Turun Bener Apakah Alkitab Mencatat Begini Yesus Melihat Orang Itu Lalu Yesus Mengelus Dada Dan Membiarkan Orang Itu Masa Ayatnya Gitu Enggak Kan Ayatnya Bilang Apa Yesus Berkata Ya Bapakku Ampunilah Mereka Karena Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Perbuat Itu Yang Dilakukan Oleh Yesus Luar Biasa Jadi Yesus Bukan Cuma Mendiamkan Tapi Yesus Mendoakan Yesus Mengharapkan Yang Baik Untuk Orang Ini Saya Biasanya Menguji Saudara Itu Mengasihi Atau Enggak Saya Uji Pake Pertanyaan Ini Dimana Mana Jemaat Saya Saya Uji Bayangkan Seandainya Saudara Punya Musuh Orang Yang Saudara Tidak Sukai Lalu Saudara Mendengar Kabar Orang Atau Saudara Sedih Saya Tebak Semua Konsentrasi Saya Saya Tebak Saudara Pasti Sedih Kenapa Yang putus Cuma Satu Bener Enggak Ngerti Ya Hati Kita Jahat Apakah Kita Tidak Tahu Harus Mengampuni Tahu Harus Berdoa Tahu Enggak Tahu Kenapa Kita Tidak Melakukan Karena Persoalan Persoalan Hati Dosa Di Dalam Diri Kita Makanya Kristus Itu Mati Darahnya Menyucikan Kita Dari Hati Nurani Yang Jahat Karena Kristus Tahu Akar Persoalannya Dimana Dan Dia Selesaikan Disitu Kristus Menyelesaikan Akarnya Yaitu Dosa Hati Kita Yang Berdosa Ini Sama Seperti Dokter Itu Kan Begitu Kalau Mendiagnosa Dokter Selalu Mencari Akar Persoalannya Apa Dilihatnya Dari Gejala Misalnya Dokter Mesti Tanya Ibu Ada Keluan Apa Buk Gini Dok Saya Ini Suka Muntah Muntah Dok Kalau Ibu Suka Dilanjutkan Aja Karena Memang Hobi Orang Beda Beda Ada Yang Hobinya Menyanyi Ada Yang Hobinya Muntah Muntah Kalau Ibu Suka Muntah Muntah Dilanjutkan Aja Bukan Gitu Saya Ini Seringkali Muntah Muntah Dan Pusing Oke Ibu Seringkali Pusing Sama Muntah Muntah Kapan Tiap Hari Begitu Tidak Kadang Kadang Kapan Ibu Merasa Gitu Biasanya Kalau Pas Akhir Akhir Bulan Itu Dok Oke Ibu Bukan Butuh Dokter Butuh Kooperasi Kooperasi Pinjam Pinjam Bukan Simpan Pinjam Gak Menang Simpen Cuma Pinjam Pinjam Dia Disitu Nah Kan Diteliti Dari Gejalannya Dicari Tahu Akar Persoalannya Jadi Sekali Lagi Akar Persoalan Manusia Itu Dosa Di Dalam Diri Kita Tidak Mungkin Kita Jadi Solusinya Solusinya Harus Kristus Yang Membereskannya Untuk Kita Amen Nah Sekarang Saya Akan Jelaskan Bagian Terakhir Oleh Bilur-bilurnya Kamu Menjadi Sembuh Saya Yakin Maksudnya Itu Begini Kesembuhan Rohani Adalah Fokus Kesembuhan Jasmani Hanyalah Bonus Oleh Bilur-bilurnya Kamu Sembuh Itu Dikutip Dari Yesaya 53 Ayat 4 Dan 5 Tetapi Sesungguhnya Penyakit Kitalah Yang Ditanggungnya Dan Kesengsaraan Kita Yang Dipikulnya Padahal Kita Mengira Dia Kena Tula Dipukul Dan Ditindas Allah Tetapi Dia Tertikam Oleh Karena Pemberontakan Kita Dia Diremukan Oleh Karena Kejahatan Kita Ganjaran Yang Mendatangkan Keselamatan Bagi Kita Ditimpakan Kepadanya Dan Oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Jadi Kalau kita Melihat Konteksnya Petrus 1 Petrus Pasal 2 Tidak ada Konteksnya Orang sakit Kalau kita Melihat Di Yesaya Pasal 53 Tidak ada Konteksnya Sakit Itu sakit Rohani Spiritual Mesias Menderita Menanggung Dosa-dosa Kita Menanggung Hukuman-hukuman Dosa Tapi yang menarik Ternyata Matius Di Pasal 8 Itu pernah Mengutip Kitab yang sama Yesaya 53 Dan dia Mengaplikasikannya Kepada orang-orang Sakit Benar-benar Sakit Setara tubuh Yang disembuhkan Oleh Yesus Berarti Para penulis Alkitab Di Perjantian Baru Memahami Yesaya 53 Itu di dalam Dua Konteks Pertama Kesembuhan Rohani Yang kedua Kesembuhan Jasmani Tapi Perhatikan Kata yang saya pakai Kesembuhan Rohani Itu fokusnya Kesembuhan Jasmani Itu bonus Karena Tidak semua Orang Kristen Mengalami Kesembuhan Jasmani Tapi Semua orang Kristen Mengalami Kesembuhan Rohani Amen Semua orang Kristen Dosanya Diapus oleh Kristus Setuju Tetapi Tidak semua orang Kristen Penyakitnya Disembuhkan Setuju gak Ada pendeta-pendeta Bilang Wah itu gak disembuhkan Karena kurang iman Jangan masuk rumah sakit Itu berarti kita Tidak beriman Gak lama kemudian Pendeta yang ngomong gitu Dirawat di rumah sakit Ke rumah sakit itu gak berdosa kok Kecuali kalau kalian ke rumah sakit Terus gak bayar lari Lah itu baru berdosa Yang memberi kepandian kepada dokter loh Tuhan Masuk kita memanfaatkan kepandian dari Tuhan Kita berdosa Enggak lah Ada beberapa hal itu ya Jangan cuma doa terus Saudara nyebrang jalan Doa gak liat kanan kiri Coba aja Ya tidak lah Kita ini bersandar pada roh kudus Tapi juga menggunakan akal budi kita dengan baik Setuju? Jadi yang dimaksudkan di ayat tadi oleh bilur-bilurnya sembuh itu begini Semua Luka-luka spiritual kita Semua hukuman dosa kita Itu sembuh total oleh Kristus Sembuh total oleh Kristus Itu adalah fokus di dalam ayat tadi Bahwa tidak ada dosa kita yang tidak ditebus oleh Kristus Paulus mengatakan demikian Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu telah lunas dibayar Mungkin satu-satunya harta yang saudara miliki tanpa cicilan Diri saudara sendiri Karena Kristus langsung bayar lunas Apakah Kristus bayar uang muka kita yang bayar rangsuran? Enggak ya Lunas loh dibayar oleh Kristus Lunas bukan sebagian besar Tapi lunas dibayar oleh Kristus Berarti tidak ada satu dosa pun di masa lalu Tidak ada satu dosa di masa kini Tidak ada satu dosa di masa yang akan datang Yang belum dibayar lunas oleh Kristus Semuanya lunas dibayar oleh Kristus Amin Karena kita sudah dibayar dengan harga yang mahal Bapak Ibu dengarkan baik-baik Karena kita sudah dibayar dengan harga yang mahal Jangan pakai hidup kita seperti barang rosokan itu Dipakai untuk berbuat dosa Dipakai untuk hal-hal yang sembarangan Dipakai untuk tujuan-tujuan yang rendah semacam itu Eh kita ini barang berharga Jangan dipakai untuk begitu Dibeli dengan darah yang mahal Jangan dipakai untuk hal-hal yang murahan begitu Masa saudara akan pakai piano Grand piano Saudara pakai untuk bakar jagung Tidak ada kayu lain Amin Kita akan lebih berharga daripada grand piano Amin Karena dibayar dengan darah yang sempurna Maka jangan sampai pakai hidup kita Untuk memuaskan dosa Itu rosokan sih Mari kita pakai untuk kebenaran Bukan cuma pasif tidak berdosa Tetapi aktif berbuat baik oleh kekuatan Allah yang baik Yang bekerja terus-menerus di dalam hidup kita Amin Amin luar biasa Nah saya ingin mengakhiri dengan mengajak kita Ini satu lagu Saya berharap kita tahu lagunya Oleh kuasa salibmu Salibmu Jaluruh hidupku Milikmu Tuhan Nah lagu itu bagus ya Sambil nanti pemain musik menyiapkan diri Saya mau mengingatkan kita satu hal Tuhan itu tidak pernah meminta kita membalas kasihnya Saya ulang Supaya kita sadar Saudara tidak salah Mendengarkan kalimat saya Tuhan tidak pernah meminta kita membalas kasihnya Karena Tuhan Itu memberikannya sebagai kasih karunia Tuhan sedang membangun relasi Bukan melakukan transaksi Tuhan tidak pernah minta balasan Dan kalau Tuhan minta balasan Tidak mungkin ada diantara kita yang bisa membalas kasihnya Tapi berita baiknya adalah Tuhan tidak pernah minta balasan Dia berikan cuma-cuma kepada kita Karena dia mengasihi kita Sehingga kita bisa berkata Oleh karena salibmu Seluruh hidupku Milikmu Tuhan Bukan kita yang membalas kasihnya Jadi kalau saudara tanya begini Dengan apakan ku balas Tuhan dari sana jawab Kamu tidak perlu membalas Karena Tuhan tidak pernah minta balas Setuju Tuhan memberikan cuma-cuma Sebagai kasih karunia untuk kita Sebaliknya kita sadar Kita dibeli lunas Berarti kita miliknya dia Oleh karena salibmu Seluruh hidupku Milikmu Tuhan Mari kita bagi berdiri bersama-sama Kita nyanyikan lagu yang luar biasa Indah ini Kita nyanyikan refnya saja Kemudian kita akan berdoa bersama-sama Mari kita datang kepada Tuhan Dengan kesungguhan hati kita Menyadari bahwa akar persoalan kita sudah diselesaikan Dosa sudah dihapuskan Kristus sudah menanggung hukuman dosa Sudah menyucikan dosa-dosa kita dengan darahnya yang sempurna Oleh karena salibmu Seluruh hidupku milikmu Tuhan darahmu Sucikanku Kuasa salibmu Pulihkanku Oleh karena salibmu Seluruh hidupku Seluruh hidupku Seluruh hidupku Milikmu Tuhan darahmu Sucikanku Kuasa salibmu Pulihkanku Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama Oleh karena salibmu Seluruh hidupku Seluruh hidupku Milikmu Tuhan darahmu Sucikanku Kuasa salibmu